Oke, jadi sebelum kalian menonton video ini, tolong sempatkan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya dan bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar video ini bermanfaat dan bagi teman-teman yang belum subscribe, tolong subscribe karena subscribe itu adalah gratis, gratis, gratis drama menonton Halo guys, selamat datang di channel saya jadi disini saya kembali lagi membuat video dan kali ini saya akan mereview sebuah kulkas yang mereknya adalah Sharp dimana Sharp ini saya beli kemarin siang, kurang lebih jam 2an dan itu pun saya beli dengan harga yang sangat murah guys jadi data pembeliannya ada disini jadi harganya itu jelas tidak sampai 2 juta ya disini jadi saya pesan disini kemarin itu harganya bukan Unisid ya jadi harganya adalah 2, sorry, 18 juta pas, oke dan ini belinya cash jadi disini kita mau akan mereview atau unboxing sebuah paket kulkas, oke nah langsung saja kita lihat dulu spesifikasinya disini dia menggunakan nomor seri nya adalah nomor seri nya adalah KR1 blablabla scan lah SJ scan dan kemudian dia sudah SNI dan juga dia sudah non apa nih mungkin gue gak ngerti ya dan juga dia juga sudah low voltage dan juga dia sudah hemat energi dan bahannya menggunakan tempered glass yang beratnya maksimal sampai 100 kg amazing nah langsung saja kita buka kardus nya ini dia momen nomor review guys aduh berat berat kemudian ini plastiknya kita keletek dulu biasalah para review 1 2 3 inilah kulkasnya jadi kulkasnya ini saya cari yang seri yang low voltage biar dia hemat listrik gue buang aja lah nah jadi disini bentuknya ini sangat minimalis ya guys ya karena gue tuh suka yang desainnya yang minimalis dan tidak neko-neko jadi tidak ada lampangnya bunga segala macam dah jadi disini sudah ada keterangan majelis ulama Indonesia kenapa ini ada halal nya karena halal nya ini bukan karena dia memakai daging babi atau daging yang apa bukan tujuannya adalah halal nya adalah dia menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan dan aman untuk di kulkas ini seperti itu jadi plastiknya itu dan semuanya itu aman kemudian kita lihat di bagian bagaimana dulu ya bagian belakangnya kita geser sedikit oh sorry ya kamar gue sempit nah jadi disini nah ini adalah dis untuk tabungnya tabung pendinginnya dia sudah menggunakan baut tidak seperti kulkas kulkas yang pada umumnya yang lainnya jadi kenapa saya pilih ini karena dia untuk pegangan apa namanya nih ya pegangan untuk pendinginnya pendingin aja dah langsung pendinginnya dia sudah menggunakan baut jadi lebih bagus lah lebih kokoh jadi dia colokannya dan colokannya tidak terlalu panjang sih oke kurang lebih ya nyampe lah 1 meteran dan kemudian kita lihat di sisi dalamnya sekitar informasi ini untuk kapasitasnya adalah 158 liter kita buka dulu oh gas ternyata disini ada plastiknya kita buka terlebih dahulu kletek berapa kali kletek nih wow shit wah apa tuh ternyata ada suara ini kita buka dulu jeng jeng ini dalamnya nah awalnya gue pengen beli yang lebih kecil itu entah itu seri berapa ya tetapi saya gue lihat kemarin kok kayaknya kompatemennya ini kecil dan ya agak seperti inilah beda cuma selesai 300 ribu yang kemarin gue lihat itu yang pertama yang kecil itu 1.500.000 dan ini beda selesai cuma 300 ribu pasnya 1.800.000 rupiah nah jadi disini dia untuk harga 1.800.000an ini untuk menengah ke bawah dia sudah ada yang namanya untuk mendinginkan bunga es jadi tinggal tekan 3 detik nanti bunga es akan langsung mencair dan cairnya adalah dia kesin pete aja semuanya ya kan langsungnya barang baru kan nah ini dia lumayan sih lumayan sih segini ya sejengkal tangan gue lah nah kemudian ini untuk cool fresh nya kemudian kepatemennya ini dia menggunakan pepper glass sebahan campuran kaca dengan plastik yang sering dipakai di hp kalian lah untuk pelindung layar nah ini dia ini tempat untuk penyimpanan sayuran ya lumayan lumayan gede sih seperti ini muat lah untuk beberapa sayur untuk anak kos-kosan untuk kedua anak kos-kosan sangat waktif banget kemudian untuk tempat penyimpanan ini ada telur ini ada total semuanya adalah 1,2,3,4,5,6,7,8,9 totalnya ada 9 jadi totalnya 18 18 putih telur nah kemudian ini ada penyimpanan untuk entah ini untuk penyimpan apa nanti kan saya pakai untuk penyimpan potol-potol aja sih nah kemudian dibawahnya lumayan gede ini muat kayaknya 2 gelas yang potol kurang sedang lah kan dibawahnya oke nah sekedar saran nah ini dulu lah ini untuk buku garansinya gue mendapatkan ini satu satu aja untuk pembuatan esnya ini dia nah garansinya ini adalah 5 tahun 5 tahun gak salah ya oh 5 tahun bener ini buku garansinya barusan dikirim nah sekedar ribomasi buat kalian yang mungkin banyak menemukan kasus pada saya baru beli-beli kulkas baru beli kulkas kulkas ternyata baru di nyampe eh rusak nah caranya itu adalah seperti ini gue jelasin ketika kalian beli kulkas usahakan kulkas baru datang jangan langsung dicolok usahakan diamkan selama 2 atau 3 jam agar semua komponen-komponen disini yang pada saat pengiriman itu tidak terganggu jadi mengikuti biar stabil lah seperti itu kemudian kalau misalkan teman-teman disini pengen menaruh langsung barangnya pada saat itu menaruh semua barang itu tidak boleh ketika start pertama harus didiamkan kurang lebih minimal sehari lah minimal sehari setelah itu baru bisa memasukkan kompartemen contoh seperti makanan semuanya bukan berarti tidak boleh memasukkan makanan tetapi setelah satu hari agar kulkas kalian tidak cepat rusak banyak kejadian setia setelah dicoba di toko bagus sampai rumah ternyata tidak mau dingin itu dia penyebannya nah jadi seperti itu aja sekian dari review kulkas dan tipsnya jika kalian nanti oh iya lagi satu lagi satu sorry kelupaan usahakan kulkas jangan sampai dimatikan terus dihidupkan dimatikan terus dihidupkan jangan sampai seperti itu usahakan kulkas standby terus karena kalau misalkan kulkas start pertama dia akan menghabiskan banyak listrik start pertamanya ya jadi kalau misalkan teman-teman disini menghabiskan start pertama itu akan banyak jadi usahakan kulkas jangan sampai hidup mati itu mati usahakan terus hidup seterusnya biar awet nah jadi sekian saja dari review kulkas yang saya bisa sampaikan mudah-mudahan informasi ini yang saya berikan dapat berguna dapat teman-teman bisa aplikasikan supaya bisa merawat kulkas anda lebih awet lagi sekian dan terima kasih eits bro kamu udah subscribe atau belum kalau belum subscribe oke sekarang gini caranya klik tombol subscribe seperti ini lalu nyalakan tombol loncengnya oke terima kasih terima kasih